Rumah tahanan kelas 2B Marabahan memindahkan 20 warga binaan ke LPKN Karangintan, Kabupaten Banjar pada selasa 8 Februari. Mutasi warga binaan berstatus narapidana ini dilakukan guna mengurangi overcrowded dan pemaksimalan operasional. Hal tersebut berkenaan dengan overkapasitas rutan Marabahan yang dihuni sebanyak 289 warga binaan, sedangkan kapasitas maksimum hanya 135 orang. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasinpos, M. Tabri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Tabri. Ya, halo May. Ya, Tabri, silakan dengan informasi Anda, apakah dengan overkapasitas ini turut berdampak pada operasional pembinaan di rutan Marabahan? Oke, bisa disampaikan bahwasannya di Kabupaten Barikopuala, ini tepatnya di rutan Marabahan kelas 2B, sebanyak 20 narapidana dipindahkan ke lapas Karangintan yang ada di Martapura, Kabupaten Banjar. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi overkapasitas yang ada di rutan Marabahan, yang mana kapasitas maksimum yaitu 135 warga binaan, namun saat ini dihuni sebanyak 289. Dan ini membuat sejumlah kegiatan ataupun program pembinaan sedikit terganggu, sehingga upaya daripada pihak rutan Marabahan dipindahkan sebanyak 20 narapidana ini. Kebanyakan dari mereka keseluruhannya merupakan tahanan narapidana yang terjerat kasus narkoba, sesuai dengan lapas Karangintan yang merupakan lapas khusus untuk pidana narkoba, seperti itu. Ya, kemudian Tabri, melihat situasi pandemi yang masih berlangsung ini, bagaimana proses pemindahan narapidana ini? Ya, sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi, semua narapidana yang dipindahkan sebelumnya menjalani tes kesehatan dan juga menjalani rapid test untuk memastikan kondisinya aman dari paparan COVID-19, sehingga tidak mengganggu ataupun membuat kegaduhan yang lain di sana, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Tabri atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Rutan Marabahan. Berikut tayangannya untuk Anda. Pada hari ini, Rumah Tahanan Negara Marabahan ini melaksanakan pemindahan warga binaan pemasyarakatan, yaitu narapidana, sebanyak 20 orang. Ini semuanya kasusnya adalah narkotika, narkoba. Pemindahan ini memang karena di sini sudah over kapasitas, kapasitas hunian yang ada di Rumah Tahanan Negara Marabahan adalah 135 orang. Nah, sedangkan pada hari ini isi penghuni adalah 289 orang. Nah, selain itu juga bahwa di sini statusnya adalah Rumah Tahanan Negara. Nah, sedangkan isi penghuni yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara itu hampir 95% adalah narapidana. Ya, mau nggak mau kita untuk mengurangi over credit yang ada di Rutan Marabahan, sehingga kita pindahkan ke lapas karangintan, yaitu lapas khusus narkotika yang ada di Kalimantan Kelantan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!